Oke sahabat semuanya, kami dari Kuntas RACS, kali ini kita akan kembali bahwa ular itu walaupun dia berpisah, tetap dia adalah salah satu dari penyimbang sebuah ekos ekstern ini. Jadi tidak perlu kita bunuh juga walaupun dia berpisah. Contohnya, seperti ular koros di sawah, dia akan membantu petani untuk mengendalikan populasi hamat ikus. Kita bisa bayangkan, kalau orang terbiasa menggunakan racun atau mungkin setruman untuk mengusir tikus, kadang senjata makan tuan, kadang sepelakuknya terus setrum karena setiap olah sendiri. Nah kalau habitatnya masih dipertahankan, kita akan terbantu. Sebenarnya konsep ini sudah sedemikian sempurna cipta kantor hantus dengan keseimbangannya. Nah selanjutnya, kita juga untuk membedakan jenis-jenis ular berpisah itu tidak cukup dengan ciri fisik. Karena mungkin selama ini mitos yang berkembang, ular yang berpisah tinggi, kepala sekitiga. Saya yakin semua kebanyakan kayak gitu. Sekarang saya kasih kantor ya. Ular kobra jawa, kepala sekitiga, cuma dia berpisah tinggi. Banyak korban yang meninggal karena ini. Karena dia cenderung apa, neurotoksin menyerang masalah. Jadi ciri fisiknya tidak segitiga. Memang ada ular yang memang kepala sekitiga. Seperti, nah ini. Ular kibuk kalau bahasa singgahnya, neurotoksin menyerang masalah. Dia memang segitiga jenis fiber tanah, maupun fiber bone sama, dia segitiga sebanyak. Tapi bukan setiap ular berpisah itu ciri fisiknya segitiga. Terus warna, warna juga jangan dipatokan. Karena kadang, kelainan genetik menyebabkan, coek orang-orang itu, dia warna berubah dari normal. Ya gitu. Jadi ibunya, tetap kita selalu berhati hati. Yang setelah aktifasi kebun, usahakan, setiap makin sepatu, karena ini jarang kelihatan. Dia berkembang pasu dengan jadon kering. Jadi kita keijak, tidak terlihat sengaja, sedikitlah. Jika diwakasi orang-orang yang lain, sama, tetap kita harus berhati hati. Tapi bukan berarti kita harus nunggungnya. Dia tetap sebagai salah satu penyimbang keseimbangan alam ini. Dari kami, Salam.